kira-kira dapat berapa ya dari ISP yang sudah kita tembak ini pingnya itu 83 kita lihat saja unduhnya ini sekarang di angka 10,41 MBBS dan unggahnya itu di angka 2 Halo semua selamat datang di YouTube channel ini pada video kali ini kita akan membahas cara untuk nembak wifi dari jarak jauh menggunakan tenda 03 yang pertama kita konekkan dulu tenda 03 kita ke laptop atau handphone bisa juga teman-teman namun dalam demo kali ini saya akan menggunakan PC atau laptop disini saya sudah konek kita konekkan ke tenda 03 namun SSID dari tenda 03 yang tiga itu tenda 816110 ini adalah default SSID dari tenda 03 ok saya sudah konek kalau sudah konek kita lanjut ke chrome atau sejenisnya masukkan IP default dari tenda yaitu 192.168.21 oke kemudian kita enter kita akan dihadapkan ke halaman login di tenda 03 kita masukkan username nya admin kemudian passwordnya juga admin kemudian kita login defaultnya status dari tenda 03 itu yaitu di mode access point sebagai penyebar wifi namun dalam konfigurasi kali ini kita akan nembak ke wifi maka kita akan rubah modenya caranya itu kita masuk ke quiz setup kemudian ke mode wsp selanjutnya kita next otomatis dia akan men-scan nama wifi yang bisa tenda 03 jangkau di demo kali ini dia mendapatkan tiga wifi yang bisa dia jangkau pertama ada Huawei yang kedua ada TV Link yang ketiga ada M5 pada video kali ini kita akan nembak wifi dari TV Link D6CE caranya gampang sekali teman-teman ini klik saja yang ini kemudian kita pilih next kemudian karena TV Link ini mempunyai password makanya kita akan masukkan password dari TV Link kita masukkan dulu 4 3 4 6 3 8 7 oke kita sudah masukkan passwordnya kemudian kita klik next kemudian kemudian di sini saya menggunakan DHCP IP nya itu DHCP kemudian saya klik next dan saya akan rubah nama SSID dari tenda ini saya akan nolong namanya menjadi wifi kemudian security nya itu tidak ada selanjutnya kita klik next kemudian next lagi dan save ini akan menyimpan setting yang kita kita akan menunggu beberapa menit untuk proses rebooting setting sekaligus dia akan menyimpan setting yang sudah kita buat teman-teman sedikit informasi teman-teman jika proses saving dari konfigurasi yang sudah kita lakukan dia akan ter-disconnect dan kita akan coba untuk mengkoneksikannya lagi namun nantinya SSID dari tenda itu akan berubah teman-teman jadi SSID yang sudah kita buat sebelumnya kita tunggu saja sampai 100% oke teman-teman disini sudah disconnect selanjutnya kita akan konekkan kembali kita tunggu saja ini teman-teman nama SSID dari tenda yang sudah kita buat coba kita konekkan disini sudah muncul halaman login nya namun di bagian sini juga sudah connect teman-teman oke sudah connected coba kita uji speed test nya karena kita sudah mendapatkan internet dari wifi yang sudah kita tembak teman-teman oke ini speed test nya kira-kira dapat berapa ya dari ISP yang sudah kita tembak ini ping nya itu 83 kita lihat saja unduhnya ini sekarang di angka 10,41 mbps dan unggah nya itu di angka 2 mentok di angka berapa ya kira-kira terakhirnya 22,03 oke sekarang kita akan coba untuk main YouTube YouTube oke sudah ada YouTube oke teman-teman ini YouTube nya sedang berjalan dan silahkan teman-teman coba sendiri untuk nembak wifi apa saja menggunakan tenda 03 dan jangan lupa untuk subscribe channel ini bila channel ini bermanfaat untuk teman-teman sekian dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih